Di Dampingi Dandim 0415 Batanghari, Kapolsek Morosebo Ulu, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan dan beberapa Kepala SKPD lainnya Syahir Syah menyambangi Desa Olak Temang, Kecamatan Morosebo Ulu. Di sini Bupati dan Dandim melakukan panen raya padi secara simbolis milik warga setempat. Dalam kesempatannya Syahir Syah mengaku cukup bangga dengan apa yang sudah dilakukan warga Desa Olak Temang ini. Karena selain bercocok tanam dua kali dalam setahun, kawasan ini juga menghasilkan padi berkualitas tinggi hingga akhirnya ditetapkan menjadi lokasi pembenihan untuk Kabupaten Batanghari. Dengan demikian, kata Bupati lokasi pembenihan padi untuk Batanghari bukan hanya berpusat di Kecamatan Pemayung saja, tapi juga di Desa Olak Temang ini. Karenanya Syahir Syah menghimbau kepada para petani agar membeli benih padi di Desa Olak Temang ini. Karena kualitas padinya sangat bagus karena bisa menghasilkan padi 6,1 ton per hektarnya. Setelah menggelar panen padi secara simbolis, Syahir Syah juga menyempatkan diri untuk berdialog dengan warga Desa Olak Temang. Hasil dialog tersebut, Bupati banyak mendapat keluhan minimnya bantuan alat mesin pertanian. Sehingga para petani terpaksa bekerja sendiri tanpa alat mesin pertanian. Menanggapi hal ini, Bupati berjanji akan membantu al-sintan untuk petani di desa. Dan untuk sementara, petani bisa meminjam al-sintan di koramil setempat yang merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sementara itu, Dandim juga mengaku selain meminjamkan al-sintan kepada petani yang membutuhkan, pihaknya juga akan membantu tenaga untuk para petani. Jadi ada satu hal yang membanggakan saya, dulu waktu lima tahun saya jadi Bupati, kita fokus di Pemayung, Kecamatan Pemayung. Kecamatan Pemayung untuk penangkar benih ke lo lama, lo lima tahun, sepuluh tahun yang lalu itu sudah berhasil. Dan dua kali setahun panen juga sudah mulai. Dan kini saya sangat sekejut, ternyata orang marusebo ulung, orang olah kemang, gak ada kalah dengan orang pemayung. Wah, sejukkan manis. Kerina Den, Jambi TV.